Intro Selamat datang di channel Cahaya Norma Kebumen Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah Amin ya robbalalamin Memasuki 2 tahun masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi Pemerintah daerah menyelenggarakan Moro Suta Festival yang berlangsung pada 24-26 Februari tahun 2023 Kegiatan tersebut resmi dibuka Bupati Arif Sugiyanto, Jumat 24.2, di Jalan Soekarno-Hatta Hadir dalam pembukaan tersebut, Ketua DPRD, Jajaran Forkombinda, Pimpinan OPD dan masyarakat yang turut menyaksikan dan meramaikan pembukaan Moro Suta Festival Bupati menyatakan, Moro Suta Festival adalah pesta rakyat yang diadakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat pasca COVID-19 Ia menilai, daya beli masyarakat harus dibangkitkan lagi dengan memperbanyak event-event seperti festival ini Dalam Moro Suta Festival ini terdapat pameran UMKM yang diikuti 130 pelaku UMKM dengan 30 stand yang tersedia atas dukungan Kementerian Koperasi UKM Pemerintah menyediakan secara gratis, beragam produk-produk unggulan dari UMKM asli Kebumen baik produk makanan, minuman, kerajinan tangan, dan fashion dipamerkan di sini Di hari pertama, pemerintah juga menyelenggarakan operasi pasar dengan menyediakan beras dan minyak murah Ada 2.000 liter minyak yang disediakan, dan 1.000 kilogram beras Masyarakat diberi jatah 1 orang 5 kilogram beras, dan maksimal 2 liter minyak Banyak kegiatan dan pertunjukan menarik dalam Moro Suta Festival ini Di antaranya adalah pagelaran kecamatan, pertunjukan barongsai, pesta lampion, tarian kolosal kamandaka, tradisional dance, fashion show, show designer, dan kebumen violin orkestra Moro Suta Festival Kebumen merupakan sebuah event seni, budaya dan promosi produk unggulan dan UMKM digelar di sebagian ruas Jalan Soekarno-Hatta persisnya di depan Pasar Tumenggungan Kebumen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!